Terima kasih. Di ruang Technopark, Bapak Arief Jumarwanto menjelaskan salah satu produk karya dari siswa SMK Tunase Herapan Pati. Ini pertemuan saya sebagai pengajaran di ruangan, untuk yang pertama Bapak kita bergeser ke sebelah kiri. Jadi memang di ruangan Technopark ini kita ciptakan untuk menciptakan wilayah usaha, wilayah usaha baru, untuk mengembangkan wilayah usaha dari SMK Tunase Herapan Pati. Berikut adalah hasil dari startup kami, startup kami dari anak-anak, contohnya adalah ini ada Virgin Coconut Oil, jadi ini produk dari kelapa, kemudian di fermentasi, jadi semacam ini seharinya. Berikutnya ini yang dari sabun, ini untuk panji Bapak, ini dari kinek kelapa juga. Tak hanya itu, para siswa SMK Tunase Herapan Pati juga sedang membuat kerajinan dari imajinasi mereka masing-masing. Ada juga yang memamerkan produk lampu yang dihidupkan dari remote handphone. Setelah melihat karya produk dari siswa SMK Tunase Herapan Pati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris, Bapak Kasuk Ditlas Jurin SMK, menuliskan kata-kata motivasi untuk siswa SMK Tunase Herapan Pati, agar lebih kreatif lagi dalam membuat produk.